Ulama mengartikan padolnya Allah itu padol, padlun, padlullah Itu Allah memberikan tanpa neko-neko, itu namanya padlun Karunia yang kalau kita artikan karunia Allah Jadi karunia itu pemberian Allah Yang Allah maknanya pemberian yang tanpa ada unsur timbal balik Itu padolnya Allah Jadi pemberian cuma-cuma Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya disini di channel Bang Mung Maka dulu kita sering ngomong Kalau kita diberikan imat oleh Allah Maka Jual lagi ke Allah Jangan jual ke orang Atau selain Allah Kita diberikan sehat Umbar sehat kita sama Allah Jual lagi sama Allah Maka akan Allah ganti berlipat ganda Itu hebatnya Allah Dikasih modal Dibuat jualan Jualnya ke Allah aja Nanti enggak Allah ngasih modal Modal kita buat usaha Dan usahanya kalau bisa itu kita Obralnya Kita Apa Saudarkannya ke Allah lagi Dan Allah akan membelinya Lebih dari apa yang pernah Allah beli Itu luar biasanya Allah Ada enggak kira-kira begitu Orang dikasih modal 100 juta Dibuat usaha Lu jual lagi ke gua Ntar gua beli 200 juta Ada yang begitu Ditabok Amin kasih modal Wah Sih modal lu jual ke gua Nawarnya lagi Kira-kira Allah begitu Hebatnya Allah Itu namanya padolnya Allah Ya kan Laing syakartum La ajidanakum kan Kalau kau bersyukur akan Nimatku Akan ku tambah-tambah Akan ku lipat gandakan Berarti Dikalah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sekecil apapun Tentunya pada hakikat Al-Nimat Allah itu Enggak ada yang kecil Semuanya besar Oke dah Sekecil apapun Allah memberikan nikmat sama kita Usahakan Obral sama Allah Jangan sama selain Allah Begitu Dan awas Allah akan Membayar Membeli itu Modal Lebih dari modal yang pertama Allah kasih Ini Keluar biasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Dat al-goniyun Yang maha kaya Nah Alhamdulillah Berarti kita udah kumpul lagi sama Allah Mudah-mudahan ini kita lagi ngobrol sama Allah Obral Diberi nikmat Kita obral lagi sama Allah Kita sodorkan lagi sama Allah Kita jual lagi sama Allah Sebab apa? La'ajidana InsyaAllah Kita yakin ayat tersebut Allah akan membayar Memberi Lipatan ganda dari yang pernah Allah beri kepada kita Sebelumnya Maka Dari sini kita belajar Senimat apapun Allah berikan Yang berikan kepada kita Paling tidak Wajib oleh kita adalah syukuran Apa yang Allah berikan kepada kita Syukur itu berarti Kita menjual Apa yang Allah berikan kepada Allah lagi Salahnya kita Salahnya kita Dikasih sedikit Lupa sama pemberi Dikasih banyak Hilap sama pemberi Ya Dikasih sedikit Kita lupa sama yang ngasih Dikasih banyak Kita hilap sama yang ngasih Maka Terjadilah pada diri kita Sifat-sifat Orang-orang yang Apa Kupur akan nikmatnya Jadi gitu ya Berarti hebat Allah Bukan main hebatnya Bayangin coba Nikmat dikasih Disuruh jual lagi sama Allah Bahkan Allah yang nyuruh Nih gue kasih sehat Tolong tuh sehat lu Jual lagi ntar sama gue Ya Hebat kan Nanti gue kasih lipat ganda Bahkan kalau lu jual satu Gue beli sepuluh Lu jual sepuluh Gue beli seratus Dua kali lipat ganda Bahkan sampai tujuh ratus Lipat ganda Akan Allah berikan nikmat Yang cuma-cuma Allah berikan luar biasa itu Ya Pahamkan dari sekarang ya Maka nikmat sedikit apapun Tolong tanamkan rasa syukur Sebab syukur itu adalah Kita seakan-akan Obran lagi ke Allah Dan itu memang Allah yang mau Allah yang nyur Yang nyuruh Nyuruh apa tadi Lain syakartum Syukur sama saya Syukur itu artinya apa Kita obra lagi nih Mat yang memberikan sama kita Kita ini kan kebanyakan Ngelamun-ngelamun Yang gak jelas Memikirkan sesuatu Sesuatu yang Bersifat duniawiah Yang itu Udah ada yang menanggung Cuma tinggal waktu tempoh saja Allah yang berikan kapan waktunya Kita ini kebanyakan orang yang gak sabar Ya Justru dikala kita Sabar Itu berarti Kekosongan Apa cita-cita kita yang belum tercapai Berarti itu sama aja Kosong itu nikmat Dan kita obra ke Allah Kekosongan itu Jadi Ada dan kosong Merupakan Jualan kita sama Allah Cara jualannya Kalau ada Berarti syukur Cara jualannya Kalau kosong Berarti sabar Cara jualannya Jadi pada intinya Kita jadi ibadah 24 jam Ibadah sama Allah Ya Diberikan sabar seminggu Seminggu kita berarti ngobrol sama Allah Jualannya sama Allah Jadi Allah kasih Modal Dan Allah menyarankan Lu jual lagi itu modal sama gua Gua akan dipatgandakan Satu banding sepuluh Bayangin coba Satu banding sepuluh Kebaikan yang kita lakukan Berbanding sepuluh Jadi Sebetulnya buat orang muslim itu Kalau iman kuat Ada atau gak ada Itu merupakan modal dia semuanya Ada jadi modal Gak ada jadi modal Artinya apa Kita jangan samakan Modal kita Waktu di dunia Kalau di dunia kan modal Modal ada Dagang bisa Modal gak ada Dagang gak bisa Kalau sama Allah Modal diberi ataupun gak Diberi Berarti caranya Syukur Itu menjual Di karena belum Berarti sabar Sabar itu menjual juga Sama Allah Jadi kosong dan gak Kita jualan juga Sama Allah Beda manusia Manusia semua ada barang kita jualan Gak ada barang kita gak jual Sama Allah Ada gak ada Jadi jualan semuanya Ini kan logika iman Seperti itu Iman seperti itu Membacanya Maka Kalau kita Hidup seperti itu Semua Kita tanggungkan ke Allah Insya Allah Hidup akan enak Nyaman Tenang Tentram Insya Allah selamat Dunia akhirat Amin Amin Ya Allah Itu sedikit Pembukaan Sebelum ngaji Yang buat support aja kita Artinya apa Supaya kita sadar Kita nongkong disini Bukan buat Macem-macem Semua ini Kalau bisa kita niat Saya pengen obral ya Allah Nikmat yang kau berikan Nikmat sehat kita Sebab kita duduk ini Semuanya kita syukur Nikmat sehat Nikmat mata Nikmat kuping Nikmat perut Nikmat kaki Nikmat tangan Nikmat Apa Anggota semua badan Seakan-akan kita duduk disini Sedang mengobrol sama Allah Itu yang kita yakinkan Intinya Kalau sama Allah Kita Kita bergantung Yakin Ada gak ada Kita masih tetap bisa berdagang Sama Allah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita dagangkan itu semua Ada Dagangnya cara bersyukur Gak ada Berdagang sama Allah Cara bersabar Jadi Pada intinya Hidup kita hanya tinggal syukur Dan bersabar Sebab Piwaktin yurid La piwaktin turid Semua kehendak Allah yang menentukan Waktunya kapan Bukan kita Yang menginginkan Kapan akan Waktunya Jadi semua kehendak Kau Kita cuma berharap 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 Penentuan adalah Semua ada Di kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Barang Terima kasih.